Coba kita lihat di bagian atasnya, tidak nampak apa-apa. Coba kita balik daunnya. Nah ini, ada banyak binatang itu lari itu, putuh. Dilihat dengan mata telanjang, terlihat itu, tuh, tuh banyak sekali itu. Assalamualaikum dan semangat pagi, sahabat edikur channel. Pada hari ini, saya akan mereview berkait buah anggur. Pada daunnya ini, terdapat percak-percak putih. Dan saya mencari penyebabnya ini, apa kira-kira menyebabkan daun anggur ini, daunnya ada percak-percak putih. Coba kita lihat di bagian atasnya, tidak nampak apa-apa. Coba kita balik daunnya. Nah ini, ada banyak binatang itu lari itu, putuh. Dilihat dengan mata telanjang, terlihat itu, tuh, tuh banyak sekali itu. Coba yang lain, tuh, hampir sama. Jadi penyebabnya adalah, salah satunya adalah kutu, atau apa ini, ya, sebangsa kutu ya. Kita akan coba cari bagaimana menangani daun anggur ini menjadi pulih kembali, hijau kembali, segar kembali, sehingga bisa berbuat dengan baik. Jadi, salah satu penyebabnya adalah tadi kutu, atau serangga, ya, tuh, 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 nih kelihatan banget. Tuh, habur. Menurut sementara, kita coba penanganannya dengan cairan, insektis ida, dan dicampur dengan fungis ida. Untuk, obat dari daun anggur yang putih-putih, kita coba dengan insektis ida, merk Desis, ya, dari Bayer ini. Dan dicampur dengan antrakol. Kita masukkan ke dalam air sebanyak 900 ml. Kita campur, kita aduk, kemudian nanti kita semprotkan ke daun, baik posisi atas maupun posisi bawahnya. Kita campur dulu, ya. Untuk insektis ida-nya ini kurang lebih 5 ml. Kita masukkan ke air di ukuran 900 ml, atau hampir 1 liter. Kemudian untuk antrakolnya ini 3-5 gram. Kemudian kita aduk, sampai merata. Baru disemprotkan nanti. Baru disemprotkan nanti. Baru disemprotkan, dan masukkan lagi. Baru disemprotkan ke dalam air. Baru disemprotkanさい. selamat menikmati hasil penyemprotan ini akan kita tunggu beberapa hari depan kemudian dan jika tidak berhasil ada cara lain yaitu dengan cara memotong memangkas daun bahkan batangnya dan jika kita habisin batangnya sampai ke bawah akan kita lihat tumbuhnya sempurna bukan ini hasil pemangkasan daun dan batang dan tumbuhnya sempurna hijau bagus tunas-tunasnya bermunculan dan akan kita tunggu sampai besar jika terjadi lama lagi kita akan semprot dan kita akan pangkas daunnya bahkan batangnya dan itu seperti itu penanganannya oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat